Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Barisan Nasional BN yakin dapat membentuk kerajaan yang stabil selepas pilihan Raya Umum ke-15, PRU-15 dengan mendapat kerjasama gabungan Parti Sarawak GPS, kata Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Yaakob. Katanya walaupun GPS yang terdiri daripada Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Parti Rakyat Bersatu Sabah SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokratik Progresif, PDP tidak bersama BN namun kedua-duanya mempunyai sejarah hubungan yang panjang. Kita memahami antara satu sama lain, kita memahami aspirasi rakyat Sarawak. Kita lebih memahami hubungan yang walaupun kita berbeza sekarang ini, tetapi kita masih bersama katanya dalam sidang media selepas merasmikan projek Seksyen Selangau untuk Leburaya Pen Borneo Sarawak di Selangau hari ini. Beliau berkata ahli parlimen GPS telah menunjukkan kesedihan mereka untuk tetap bersama dengan ahli parlimen BN sewaktu menjadi pembangkang selepas PRU-14 dan menyertai kerajaan yang dibentuk BN pada 2020. Waktu saya menjadi ketua pembangkang, GPS bersama kita, dia tak sertai kerajaan PH semasa itu. Maknanya kita tetap bersama, bila kita bentuk kerajaan yang baru, GPS juga bersama kita, pastinya hubungan itu akan diteruskan katanya. Menyentuh kenyataannya, sebelum ini berhubung keyakinan untuk BN memenangi PRU-15, Ismail Sabri berkata, biarpun kemenangan itu nanti hanya berdasarkan majoriti muda, namun kerajaan akan tetap stabil ekoran penguatkuasaan undang-undang lompat parti. Beza sekarang dengan dulu, kalau dulu majoriti muda itu amat membahayakan karena masih boleh lompat parti. Sekarang ini dengan akta lompat parti, selepas menang tak ada siapapun boleh lompat parti, kalau lompat dia kena kosongkan klusi dan masuk pertandingan semula katanya. Sementara itu, Ismail Sabri berkata, bajet 2023 yang dibentangkan pada 7 Oktober lepas, berkemungkinan akan dibentangkan semula dengan penambahbaikan jika BN diberi mandat menerajui kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 PRU-15. BN diberi mandat BN diberi mandat